BALADA FATWA MENYESATKAN Di dalam ormas islam terlihat, fatwa menyesatkan berulang kali diujarkan. Fatwa kebencian berulang kali diteriakan. Lalu, alih-alih mengkaji pendapat kelompok lain. Mereka mendatangi kelompok itu, berteriak-teriak dari luar gedung, meminta polisi untuk memenjarakan kelompok lain. Dengan alasan, menyesatkan umat, menghina agama, hingga berpotensi terjadinya keles, pemukulan, dan perundungan. Mengatasnamakan islam membuat bendera tauhid. Mungkin mereka merasa bahwa Nabi SAW bertindak seperti yang mereka lakukan. Benarkah Nabi SAW bertindak seperti mereka? Benarkah Nabi SAW menyesatkan sebagian umatnya? Benarkah Nabi SAW menganggap sesat sebagian umatnya? Lalu, berteriak-teriak dari luar gedung, menyesatkan mereka dan memukuli mereka. Benarkah Nabi SAW mengusir mereka dari kampungnya dengan alasan kesesatan? Benarkah Nabi SAW akan menghinakan mereka? Atau meminta mereka kembali ke dalam islam dan harus berulang-ulang menyaksikan sahadat mereka? Fatwa penyesatan kelompok lain benar-benar bermasalah. Apakah fatwa sesat itu berarti mereka harus berteriak di luar gedung? Apakah fatwa sesat itu berarti mereka boleh memukuli? Apakah fatwa sesat itu berarti mereka boleh mengusir? Apakah fatwa sesat itu berarti mereka boleh melihat darah saudaranya tumpah oleh senjata atau tangan yang mereka bawa? Apakah fatwa sesat itu berarti mereka harus menyaksikan sahadat baru? Apakah fatwa sesat itu berarti mereka harus mengkroyok dan mereka tak berani berhadapan satu lawan satu? Apakah fatwa sesat itu berarti mereka harus mengkroyok dan mempersekusi beramai-ramai seperti sekelompok hiena mengkroyok singa yang tengah menjaga anak-anaknya? Saidina Hamja menghadapi musuhnya satu persatu hingga tombak seorang budak hina menikam dari punggungnya dan Nabi SAW tak ingin melihat budak itu seumur hidupnya Bukankah Bukankah kita dan mereka sama-sama menghadapi Jionis lalu kalian tanpa malu mengkroyok teman sendiri hingga luka parah mempermalukan mereka mengusir mereka dari kampungnya melarang mereka sholat di masjid-masjid Allah yang sama atau menganggap najis keringat mereka bertengkar dengan saudara sendiri akan membuat Dajjal Jionis tertawa tanpa biaya mereka menyaksikan luarang muslim terusir dari kampungnya terusir dari masjid-masjid dipaksa untuk bersahadat luka fisik dan mental menjadi gila terungut harta bendanya terungut kehormatannya saling bunuh rapuh dan membuat Imam Mahdi menangis di pagi dan petang seperti menangisi Hussein yang terbunuh oleh sekelompok orang yang mengaku muslim padahal adalah anak jadah yang tak mau menerima bimbingan kelembutannya selamat menikmati